Hai kelas, selamat datang di channel virtual class yang akan membahas tentang interactive device. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe untuk selalu update video terbaru dari channel ini. Like dan share juga video ini ke teman-temanmu. Dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. So, let's begin! Pertanyaan mendasarnya adalah, kenapa sih dibutuhkan piranti yang interaktif? Jawabannya adalah, untuk dapat berinteraksi dengan komputer, maka manusia membutuhkan piranti yang dapat menyampaikan keinginannya dalam bahasa yang dipahami oleh komputer. Agar nantinya keinginan tersebut dapat diproses dan menghasilkan solusi sesuai kebutuhan manusia. Bahasa kerennya sih, ada input, ada output. Input terkait dengan memasukkan dan merekam data. Sedangkan output terkait dengan menampilkan hasil pemrosesan. Eits, tapi ada sarannya nih, biar pantas disebut dengan piranti interaktif, begini nih secara dan ketentuannya. Check it out! So, yuk kita lihat, apa aja sih piranti input dan output itu. Mulai dari yang sering kita gunakan seperti keyboard dan mouse, mulai dari yang sederhana sampai mouse yang paling canggih. Tapi, sebelum masa ini, ada lalu bentuk-bentuk keyboard unik macam code keyboard, marton keyboard, bahkan ada produk dari Seiko yang melengkapi sebuah jam. Hingga yang kekinian, keyboard wireless mini keluaran Lenovo. Atau ada juga keyboard yang bisa digulung, bahkan yang menggunakan teknologi laser. Sebelum era mouse seperti yang digunakan saat ini, ada yang namanya trackball. Manusia berkembang dan mengembangkan teknologi ini menyesuaikan dengan situasi pengguna. Bentuk dari mouse makin kecil, menyesuaikan dengan kebutuhannya. Ada yang berbentuk vena, ada juga yang dioperasikan menggunakan jari. Peranti ini sering disebut dengan feature mouse. Peranti input lainnya adalah joystick. Eits, joystick itu tidak hanya sementara sebuah gamers loop. Pada awalnya, bentuk joystick sangat sederhana. Seperti yang tertampil buatan advanced grafis ini. Lalu berkembang dan semakin disumpurkan bentuk dan fiturnya. Seperti joystick yang tertampil, pabrikan 3M yang dikeluarkan tahun 2008. Dan peranti input yang terakhir ditampilkan ini adalah powerblues, buatan metal electronic. Sarung tangan untuk para gamers ini dibuat untuk Nintendo, dengan fitur 3 dimensi yaitu koordinat X, Y, dan Z. Yang juga dapat mendeteksi putaran lengan dan gerakan 4 jari. Cukup rasanya dengan peranti input, kita lanjut dengan peranti output. Peranti yang paling banyak dan ada di sekitar kita adalah monitor dan juga speaker. Cukup menyenangkan kan bentuknya? Tapi, tahukah kamu, ada bentuk tampilan lain selain monitor yang dapat digunakan layaknya papan tulis. Namanya, Interactive Whiteboard Projector. Prinsipnya, mengadopsi proyektor dan monitor. Peranti ini juga sering dijumpai dalam tayangan beri kecuaca atau analisa pertandingan olahraga. Peranti output terakhir yang ditampilkan adalah teknologi dari dunia virtual reality. Namanya adalah headset virtual reality. Penggunanya kebanyakan adalah gamers, khususnya Playstation. Walaupun saat ini sudah banyak juga penggemar fotografi dan video yang menggunakannya. Secara khusus, ini pembahasan tentang keyboard. Keyboard bekerja dengan prosesor sendiri yang mengirimkan data dari yang namanya key metric. Key metric ini tentunya sesuai dengan key atau tombol yang ditekan oleh pengguna. Kode ini kemudian akan dicocokkan dengan data yang ada di ROM, barulah setelah itu dikirimkan ke CPU komputer. Ada 4 jenis tombol atau key yang ada pada keyboard, yaitu tombol fungsi atau function yang memiliki fungsi khusus. Kemudian, tombol control yang dapat digunakan untuk melakukan pengontrolan pada proses tersentuh. Lalu, ada juga tombol alfanumerik dan numerik, yang berisi alfabet atau huruf, dan numerik atau angka. Berikut ini adalah macam-macam keyboard yang pernah ada. Mulai dari yang terdahulu ada keyboard Clopenberg, kemudian Palantype, lalu Stenotype, kemudian Phinesis, dan ada juga yang dikompensikan dengan Maslow. Salah satunya adalah Nostromo Speedpad N50, dan juga Nostromo N52. Yang mirip ada juga Adeso, In, Keypad, Mouse yang dikeluarkan tahun 2007. Serta ada juga yang bisa dilipat seperti Microsoft UMPC Prototype Open. Beralih ke Piranti Pointing dan Picking. Fungsi Piranti ini antara lain, menunjukkan koordinat di layar atau pointing, mengambil atau ticking, seperti mekanisme drag and drop, menggeser atau scroll, dan mengeksekusi atau klik. Contoh Piranti ini antara lain, Mouse dan Trackball, Joystick, Parktab, dan Ebookman, serta Loop Pointer yang dikeluarkan tahun 2009. Disinilah terlihat fungsi Continue dan Discrete dari sebuah Piranti. Ketika kita melakukan klik, seperti menekan key pada keyboard, maka inilah yang disebut dengan sifat diskret, karena hanya terdiri dari dua kondisi, yaitu On dan Off. Sedangkan sifat Continue diperlihatkan saat scroll atau menggambar menggunakan Light Pen, ataupun melakukan fungsi Drop and Drop. Piranti input lainnya adalah Piranti kategori Gesture, yang memberikan masukan berdasarkan gerakan. Piranti jenis ini mengandalkan sensor gerak, untuk mendeteksi pergerakan dan prosesor, untuk memulai data gerakan tersebut, sehingga Piranti ini dapat dilengkapi juga dengan paket output, berupa display atau tampilan seperti fungsi kontrol. So, ini saatnya kuis. Dengar dengan benar. Dan kita akan cari tahu apakah kamu sudah benar-benar tahu tentang input device. Disimak ya pertanyaannya. Jelaskan apa perbedaan antara Piranti input, diskret, dan continue. Lalu, sebutkan masing-masing 5 Piranti yang termasuk dalam Piranti diskret maupun Piranti continue. Ini adalah soal kuis nomor 1. Yuk, kita lanjut ke Piranti output. Fungsi utamanya adalah menampilkan atau display, dan juga sebagai fungsi monitor atau kontrol. Monitor digunakan di berbagai bidang dan pekerjaan, mulai dari perkantoran, bisnis, hingga pendidikan dan hiburan. Perangkat output ini akan sangat komplit jika diwabungkan dengan perangkat inputnya, sehingga dapat terjadi interaksi secara real-time. Maka, inilah soal kuis yang kedua. Lihat dan dengar dengan benar. Perhatikan gambar berikut ini. Yuk, cari tahu apakah kamu sudah benar-benar tahu tentang output device. Disimak ya pertanyaannya. Apa nama Piranti pada gambar tersebut? Dan bagaimana cara kerjanya? Sudah jelaskan pertanyaannya? Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap update dengan subscribe, like, share, dan komen di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you! Sampai jumpa di video selanjutnya.